Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DIVOS. Karena kan di hari ini kami ingin menyampaikan mengenai perbandingan dari Web of Science dan Skopus. Dua database besar yang populer di Indonesia yang memang biasanya sudah sangat berkaitan dengan beragam kebutuhan-kebutuhan yang ada di Indonesia. Khususnya bagi para dosen dan juga peneliti. Bagi Dupun, bagi para mustakawan yang biasanya mencarikan beragam literatur yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemustaka. Kemudian di kesempatan kali ini kita coba bandingkan dari dua database tersebut mengenai fitur-fitur gratisnya itu sejauh mana. Baik di Web of Science dan juga di Skopus. Jadi kalau di Web of Science, rekan-rekan yang belum memiliki akses ke Web of Science, itu kalau kita langsung masuk ke dalam sini, webofscience.com, yang memang biasanya ini merupakan satu link yang digunakan secara official. Dan dari sini juga nanti akan masuk ke dalam database resource-nya. Namun database resource ini untuk di webofscience.com, ini berkaitan sama database-database yang sudah terindeks, artikel-artikel, jurnal-jurnal, proceeding-proceeding yang sudah terindeks dalam Web of Science. Tapi sifatnya lebih ke melihat bagaimana pemanfaatannya. Ada lagi kan yang MGL, master jurnal. Nah di sana profiling biasanya. Jadi nanti bisa kita lihat profile-profiling itu untuk fasilitas yang gratis. Ini kalau kita klik, untuk yang di webofscience.com, itu langsung minta akunnya. Di sini ada sign in dan juga register. Kalau register, ini pastinya memerlukan beberapa proseduralnya. Apakah nanti sifatnya itu trial atau yang lain, kemungkinan besar ada pilihan-pilihan nanti. Atau kita bisa melihat juga dari sini, return of use. Atau privacy statement. Jadi kalau kita akses di webofscience.com tadi, aksesnya langsung ketutup. Ini. Aksesnya langsung ketutup ya. Dan tidak bisa sama sekali kita memanfaatkan. Nah kemudian untuk yang di sini, yang di MGL, kalau kita akses mgl.clarifate.com Ini kita bisa lihat beberapa bagian ya. Terutama ini. Misalnya, saya mau cari agrivita. Nah ini masih memberikan sempatan ya. Untuk melihat. Jadi kalau kita searching, ini yang muncul. Bentar kan. Kemudian, kita juga bisa melihat ya beberapa filtering-nya. Misalnya di sini kita ambil yang SC. Nah dia masuk. Lalu kalau kita akses, dia tidak. Lalu, apakah ini open access? Nah dia juga list di dalam DOJ. Kategorinya, ini bisa kita sesuaikan nanti. Dari beberapa kategori yang tersedia pastinya di webofscience. Regents, language, frequency, di beberapa site menu ya. Ataupun filtering yang memang sudah tersedia. Dan dari sini juga, Kita bisa melihat. Ini ada share this result. Ini ada copy link-nya yang bisa kita berikan. Dan bisa kita lihat. Dari sini. Nah ini hasilnya bisa kita berikan nanti. Baik ke mustakawan kita. Kalau mustakawan atau kerekat-kerekat dosen dan juga peneliti. Kemudian, dari sisi ini. Ini minimalnya ya yang didapatkan. Jadi dari lama, kemudian publisher, ISSN, core collection-nya. Dan keterangan berkaitan sama open access. Jadi hanya mendapatkan sejauh ini saja. Untuk yang match manuscript, ini harus login. Atau bisa mendapatkan create free account sepertinya. Dan untuk download, tidak bisa sama sekali. Ataupun tadi ya, searching. Jadi saya ulangi lagi untuk yang searching. Kita hanya mendapatkan sejauh itu saja. Selebihnya, kalau kita mau klik view profile page, harus login, harus punya akun. Jadi sejauh itu yang bisa didapatkan ketika mau mengakses ke dalam database prep of science. Kemudian untuk yang di skopus. Yang di skopus. Ini saya tanpa akun juga. yang di skopus. Autosource misalnya. Ini kita bisa dapat. Misalnya nama saya. Sorsi di sini. Ada beberapa ya. Di sini yang sudah. Dan misalnya. Dan misalnya. View list title-nya. Ini ada. Terangan. Ini terbicara di unair. Kemudian kalau. Mau klik lebih lanjut. Di dokumen. Tidak bisa. Di high next. Tidak bisa juga. Kemudian. Kalau kita cari. Ini sudah maksimal sepertinya. Jadi. Ini pun sudah tidak bisa di. Request to merge. Ini memungkinkannya. Kita lakukan bentuk merging nanti. Kemudian. Dari sisi sini. Berikutnya. Yang sources. Nah. Di sources ini. Kita bisa mendapatkan. Listingnya nih. Jurnal-jurnal. Autor index. Skopus. Kemudian. Mungkin bisa kita searching. Di sini. Record and. Record. Green record kayaknya. Saya make sure dulu. Ini benar kok. Record and library. Belum muncul. Profilingnya sebenarnya belum muncul. Tapi. Untuk. Dokumen saya. Sudah ada. Mungkin kita cari. Seperti tadi. Griffita. Griffita juga. Sudah terindeks. Di Skopus. Nah. Yang bisa kita dapatkan. Jadi. Ada informasi. Di sini. Tapi. Kita tidak bisa. Nge-klik lebih lanjut. Cuma tampilan seperti ini saja. Nekan ini ya. Source detail ya. Profilingnya sudah masuk ke dalam satu. Gambaran lebih. Dalam pastinya. Baik dari segi. Skopus. Skopus. Refreshier-nya. Publisher. E-assessence. Subject area. Source type. Tapi kalau kita klik. View document. Save document alert. Dan beberapa. Save to source list. Misalnya. Itu tidak bisa didapatkan. Ini. Set score trend-nya. Untuk Agrivita. Sangat baik. Sangat konsisten. Pastinya. Tingkat terus. Ini juga ada keterangan side score-nya. Dan. Disini. Kita juga. Didapatkan ya. Untuk melakukan bentuk filtering. Ini ada. Beberapa filtering yang bisa digunakan. Misalnya. Ini Agrivita. Seperti Agrivita. Q3. Kalau kita gunakan. Dia. Muncul ya. Tapi kalau kita klik. Dia Q2. Nah ini kosong ya. Seperti ini. Lalu. Kita bisa dapat juga. Download ini. Oh sorry. Muncul doang. Tapi ternyata harus. Sign in. Ini pun juga. Export to Excel. Sign in juga. Lalu about support list. Ini hanya sebatas ini saja. Selebihnya. Seperti ini. Tidak ada lagi yang bisa didapatkan ya. Untuk akun yang. Gratis. Oke. Demikian. Gambaran singkat. Mengenai. Apa yang bisa didapatkan. Oleh masyarakat ya. ketika. Ketika. Ngomong akses. For pop science. Dan di deskokus. Kokus. Bersifat. Free account. Atau akses yang. Tanpa login. Dan dari sini. Kita sudah bisa mendapatkan gambaran. Mengandai. Apa-apa saja yang nantinya bisa didapatkan. Harapannya. Harapannya. Maksudnya ini nanti menjadi satu bagian. Yang bisa melanjutkan ya. Untuk masuk ke dalam perencanaan. Apakah sudah masuk ke dalam kebutuhan. Buat dilanggan. Baik web of science. Atau skopus. Dan dari sana juga bisa masuk ke dalam. Satu gambaran rencana program. Baik buat kebutuhan literasi informasi. Kalau untuk peserta kawan. Atau untuk kebutuhan-kebutuhan akademik lainnya. Demikian. Terima kasih. Dan jangan lupa di subscribe. Like. Dan juga di sebar luaskan informasi ini. Untuk kedepannya. Kita bisa menyerimkan lagi informasi yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.